Sumatera Barat akan menerapkan PSBB pada Rabu 22 April. Lalu bagaimana kesepapan sendiri kota Padang menjelang PSBB ini? Kita langsung berbincang bersama wali kota Padang, Bapak Mahyeldi Ansyaurullah. Selamat siang, Bapak Mahyeldi. Selamat siang, Saudara Berneta. Pak, terkait dengan PSBB di Padang sendiri, bagaimana kondisi Sumatera Barat? Apakah virus corona ini sudah menyebar secara merata di seluruh wilayah di Sumatera Barat? Ya, jadi memang di Sumatera Barat sekarang dari hari ke hari ada peningkatan dan termasuk juga di kota Padang. Dan di Sumatera Barat sendiri penyebarannya itu sudah lokal. Dan itu ada beberapa daerah yang penyebaran itu lokal. Yang pertama Padang, kemudian juga Bukit Tinggi, dan kemudian juga daerah Presid Selatan. Dan ada beberapa daerah yang lain. Nah maksud itulah, Pak Gubernur setelah sepakatan dengan Bukasi Wali Kota, Se-Sumatera Barat mengusulkan PSBB di tingkat Sumatera Barat. Di samping itu juga faktor perantau yang pulang ke kampung, yang pada hari ini itu sudah lebih 100 ribu yang pulang ke Sumatera Barat. Nah ini sendiri juga menjadi tantangan dan ancaman sendiri tentunya dalam rangka penyebaran COVID-19 ini. Dan kita di kota Padang sudah melakukan langkah-langkah PSBB itu, yaitu dengan sekolah kita pindahkan di rumah, kemudian kegiatan-kegiatan ibadah sudah di rumah, dan kemudian juga pekerja sudah kita, ASN kita sudah dirumahkan, dan kemudian juga sudah ada jam malam, dan kemudian juga ada beberapa kegiatan yang lain yang sudah kita lakukan. Dan dengan ditetapkannya Sumatera Barat untuk melakukan PSBB, tentu kita akan lebih maksimal dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19 ini di masa-masa mendatang. Dan khusus di Pasar Raya, memang jumlah yang positif di sana dari 100 orang yang sudah kita swab, dan positif sebanyak 17 orang, dan meninggal 3 orang. Maka sehidupi Pasar Raya adalah di daerah yang merah untuk COVID-19 ini, untuk corona ini. Nah itulah mulai hari ini kita melakukan sterilisasi, penyemprotan disinfektan, dan perasaan yang sama juga, toko-toko ditutup, dan sehingga kita lebih reluasa, lebih bebas untuk melakukan penyemprotan, dan kemudian juga akan dilanjutkan nanti beberapa hari ke depan untuk PSBB, sehingga ini akan lebih maksimal. Kita harapkan pemutusan mata rantai COVID-19 di Kota Padang dan juga di Pasar Raya. Baik, Pak Mayildi, sebentar lagi kita akan memasuki musim mudik. Apakah dari Padang sendiri juga akan membatasi transportasi umum, terutama akses keluar masuk para pemudik? Ya, seharusnya menurut kami, karena juga Pak Presiden kan juga sudah memberikan bantuan kepada para warga yang ada di perantauan. Itu ada bantuan Presiden yang kalau tidak salah. Dan itu diperuntukkan untuk kepada perantau-perantauan yang ada di mana saja berada. Maka setelah itu, tentu mereka tidak mesti pulang. Dan itu pula lah, makanya seruan daripada Pak Gubernur dan Bupati Wali Kota dari Sumatera Barat, agar perantau-perantau tidak pulang. Kenapa? Karena perantau kita banyak dari Jawa, Jawa semuanya sudah merah, dan kemudian kita juga di daerah juga sudah merah. Kalau seandainya ini mereka pulang dan otomatis mereka akan berada di kampung-kampung, tentu akan mengancam orang tua-orang tua yang ada di kampung. Karena perlu diketahui juga bahwasannya yang tinggal di kampung-kampung itulah orang tua. Dan COVID-19 ini sangat rentan kepada orang tua, apalagi yang ada penyakit bawaan. Nah, tentu kita sangat mengharapkan kepada para perantau untuk betul-betul tahan dirilah sementara dulu untuk pulang ke kampung. Karena ketika Pak Serta pulang, justru akan membahayakan kepada orang tua-orang tua yang ada di kampung. Dan dalam hal PSBB, maka tentu kita juga akan melakukan pengetatan dan kemudian sekaligus juga untuk mengurangi percepatan daripada mata rantai COVID-19 ini di Kota Padang dan juga Sumatera Barat tentunya. Dan di antaranya kita akan melakukan pengetatan-pengetatan di perbatasan-perbatasan provinsi dan kemudian juga di perbatasan kabupaten-kota di Sumatera Barat. Dan insya Allah nanti siang kami akan fitkon dengan Pak Gubernur Bupati Sumatera Barat dalam rangka untuk menyepakati bagaimana pula kerjasama yang akan kita bangun di perbatasan masing-masing kabupaten-kota. Sehingga semuanya akan maksimal nantinya. Terima kasih atas informasinya Bapak Mahyildi. Terima kasih sudah bergabung di INU Siang.